Pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan tempat pembangunan pasar sementara atau TPPS atau pasar sementara bagi pedagang yang terkena imbas kebakaran di pasar sadang serang. PLH Wali Kota Bandung, Emma Sumarna, mengomentari terkait peristiwa kebakaran yang menyebabkan 170 kios terbakar. Pemerintah Kota Bandung pihaknya saat ini sedang menyiapkan tempat pembangunan pasar sementara atau TPPS untuk pedagang pasar sadang serang. Pemkot memiliki dua alternatif lokasi tempat sementara, pertama di sekitar halaman terminal atau di sekitar rumah susun. Pemkot memiliki dua alternatif lokasi tempat sementara, pertama di sekitar halaman terminal atau di sekitar rumah susun Rusunawa Sadang Serang. Kini masih menunggu hasil pemeriksaan kepolisian, memastikan penyebab kebakaran, serta sambil menunggu pembendahan oleh perumda pasar juara. Jika nanti telah ditentukan lokasi TPPS, nanti dinas terkait akan melakukan pengukuran untuk mengakomodasi 170 lapak, akan dibuatkan bangunan non-permanen untuk para pedagang. Kembali ada musibah bencana kebakaran yang menurut informasi ada sekitar 170 jongkok atau kios dari para pedagang yang akhirnya semuanya mungkin habis terbakar. Nah, kita sudah mencoba gerak cepat, alhamdulillah penanganan apinya sudah selesai, pendinginan juga informasinya sudah selesai, namun demikian kan ada prosedur lain yang saat ini tentunya harus disindaklanjuti, yaitu yang ditangani oleh kepolisian dari pihak inapis. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang di luar musibah, apakah sabotase dan sebagainya. Seperti diketahui, pasar sadang serang mengalami kebakaran pada Jumat malam, meski tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, namun menyebabkan sebanyak 170 kios terbakar. Kini pihak kepolisian masih menyelidiki asal mulanya terjadinya api.